Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Kembali saya mempunyai pertanyaan komentar Tetap sebelumnya silahkan subscribe di bawah ini Terutama bagi yang bertanya Dan juga yang belum dan juga Nyalakan lonceng notifikasi Akan tidak ketinggalan video-video dari saya Terima kasih Lalu langsung saja saya bacakan pertanyaan berikutnya Pertanyaan dari Ibu Aldi Tukul Pertanyaannya begini Pertanyaannya pada setelah keguguran Darah keluar terus selama Dua minggu itu kenapa Jadi pertanyaannya begini Kalau perdaranya cuma satu hari bagaimana Cuma 11 hari Kalau perdaranya cuma 11 hari bagaimana Oke langsung saja saya jawab pertanyaannya Jadi ini Kalau kehamilannya itu Masih kehamilan muda ya Empat mingguan seperti itu Memang pada saat terjadi keguguran itu Keluar darahnya itu 11 minggu itu masih normal ya Insya Allah tidak masalah ya Jadi insya Allah sudah bersih ya Asalkan sudah diberikan Ini ya Misalkan tidak kuret Sudah diberikan Obat ya Untuk Membersihkan rahimnya Seperti itu Sehingga selaput-selaput Yang tertinggal itu dapat Dikeluarkan ya Dapat keluar Seperti itu ya Sehingga tidak Menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan Misalkan Flak-flak Terus meneru Seperti itu adalah Tanda-tanda rahimnya Belum bersih Seperti itu Ataupun Terjadi nyeri Perut Seperti itu Itu adalah Suatu tanda-tanda Kalau Rahimnya itu belum bersih Seperti itu ya Kalau perdaranya 11 hari Tetapi tidak ada Keluan Yang lain Hingga kemudian Nanti datang Haid berikutnya Kurang lebih Satu bulanan Satu bulan Ataupun Setelah 42 hari Terjadi haid Maka Itu adalah Rahimnya sudah berjih Atau sudah normal Seperti itu Oke Sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye